Terima kasih Pemirsa dan kembali bersama kami dan kita ke informasi mancanegara. Palestina menuduh tentara Israel menggunakan bom fosfor yang terlarang untuk menyerang daerah berpenduduk di jalur Gaza. Ya, Tuan Donin disampaikan secara terbuka oleh Kementerian Luar Negeri Palestina lewat akun X resmi mereka pada hari Selasa lalu. Palestina menuduh tentara Israel menggunakan bom fosfor yang terlarang untuk menyerang daerah berpenduduk di jalur Gaza. Tuduhan ini disampaikan secara terbuka oleh Kementerian Luar Negeri Palestina lewat akun X resmi mereka pada hari Selasa lalu. Disebutkan bahwa bom terlarang itu digunakan di daerah pemukiman Karama. Bukti penggunaan bom fosfor Israel juga ditunjukkan oleh Observatorium Eropa untuk hak asasi manusia di hari yang sama. Pendiri Observatorium Eropa untuk hak asasi manusia Rami Abdo memposting potongan video yang menunjukkan penggunaan bom tersebut. Penggunaan senjata fosfor putih sebenarnya terima secara hukum. Asalkan digunakan untuk membuat tabir asap dan menutupi pergerakan pasukan. Dalam Konvensi Jenewa tahun 1980, bom fosfor putih resmi dilarang penggunaannya di daerah padat penduduk. Mengutip laman Human Rights Watch, fosfor putih adalah zat kimia yang tersebar dalam peluru artileri, bom roket atau mortir yang digunakan untuk mengaburkan operasi militer di lapangan. Asap yang keluar mampu mengganggu optik inframerah dan sistem pelacakan senjata, sehingga melindungi pasukan militer dari senjata berpemandu seperti peluru kendali anti-tank. Bom fosfor putih memang tidak dikalisifikasikan sebagai senjata kimia dan tidak dilarang penggunaannya. Namun penggunaannya dibatasi oleh prinsip-prinsip dasar hukum humanitar internasional. Bom fosfor sudah harus digunakan dengan cara yang dapat membedakan antara kombatan dan warga sipil, dan tidak boleh menargetkan warga sipil. Fosfor putih menyala dan terbakar jika bersentuhan dengan oksigen, dan terus terbakar hingga mencapai suhu 816 derajat Celcius. Ketika fosfor putih bersentuhan dengan kulit, asap fosfor menimbulkan luka bakar yang hebat, bahkan hingga menembus ke tulang. Infeksi sering terjadi dan penyerapan bahan kimia oleh tubuh dapat menyebabkan kerusakan serius pada organ dalam serta kematian. Terima kasih. Oke, tapi dari apa yang kemudian disampaikan oleh Hamas beberapa waktu yang lalu, mereka nampaknya kemudian membuka possibility untuk terjadi komunikasi dengan Israel untuk bisa dilakukan gencatan senjata gitu ya. Semoga memang gesture ini bersambut dari pihak Israel sendiri, agar kemudian kedua belah pihak sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Karena kalau dilihat dari korum yang sekarang kan sudah mencapai ribuan orang gitu ya, ini sangat-sangat memprihatinkan. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.